Di wilayah Telagasari, tepatnya... Hujan teras yang mengguyur wilayah kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur sejak Senin malam, menyebabkan bencana tanah longsor yang menimpa sebuah rumah di kampung Citiwung, desa Telagasari. Peristiwa yang terjadi pada selasa pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat itu, mengakibatkan satu keluarga menjadi korban tanah longsor. Seorang ibu bernama Yusma, berusia 26 tahun, bersama anaknya yang masih balita bernama Akila, satu tahun, meninggal dunia akibat tertimbun material tanah longsor. Pada saat itu, mereka berdua berada di dalam rumah. Sementara sang suami yang bernama Hilman, 30 tahun, terlambat untuk mengelamatkan keduanya. Ia juga mengalami luka serius dan harus dilahirkan ke rumah sakit. Sebut adalah karena selalam di wilayah hujan, di kesempatan Sindangbarang, dan sekitarnya. Dan pada pagi hari, longsor tersebut menimpa satu keluar rumah. Dan di dalam rumah tersebut ada tiga orang yang tertimpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.